Halo teman-teman, balik lagi di channel gue dan kali ini gue mau unboxing iPhone dari PS Store Alhamdulillah akhirnya gue punya juga iPhone, tapi bukan buat gaya-gayaan atau gengsi-gengsian tapi gue buat ngonten Pokemon guys soalnya banyak bad yang nanya Bang, gimana caranya main set GPS di iPhone? Ya, gue gak punya iPhone-nya gimana ya? Udah berapa tahun gue ditanyain begitu, tapi gue masih belum punya iPhone-nya dan sekarang Alhamdulillah kebeli teman-teman ya, walaupun second dan tidak baru lah ya istilahnya oke, dan kita langsung aja liat, ini adalah tote bag teman-teman, dari PS Store kalian bisa liat, maaf banget ini tripodnya gak terlalu tinggi jadi gue kasih liat segini ini dia, tote bagnya kayak gini ya dan isinya ini, HP dan macam-macam kita coba liat ya kita buka lihat isinya ada apa aja ini box-nya box HP-nya terus saya liat lagi oke, udah dua softcase ya ini struk pembelian dan gue beli di harga ini dia gue beli di harga segini dan iPhone-nya itu adalah iPhone XS temen-temen ya niatnya gue mau beli yang XS Max atau iPhone 11 ya 11 Pro tadinya antara X Max 11 atau 11 Pro tadinya mau itu cuman stoknya gak ada teman-teman dan gue udah mampir ke store sebelah ya selain PS Store ada BS Store juga BS Store entah BS Store gue lupa namanya disitu juga kosong ya jadi gue beli yang XS dengan kapasitas 256 GB ya storage-nya oke, kita langsung liat aja dulu dari yang kecil ya ini dia softcase-nya kayak gini softcase hitam polos dan softcase putih polos ya transparan gitu jadi mungkin gue akan pake yang ini karena ini lebih cocok buat gue kayaknya oke, nice kita pisahkan dulu dan kita liat isi dari kotak ini temen-temen ya by the way gue belinya langsung ya gak gak online gitu ya jadi gue langsung ke tokonya ngecek sendiri temen-temen oke, kita liat buka dan ini adalah isi dari boxnya ini ada unit disini unitnya second temen-temen ya bekas pake orang lain dan inilah kayak gini bentukannya ini udah nyala cuman baterainya sedikit ya nih, kalian liat 6 Desember 2022 ya dan ini adalah hari dimana gue beli pulang-pulang langsung gue unboxing gue record karena saking pengen bikin konten ya nah, isinya itu ini hape udah gue kasih liat dan selanjutnya disini ada apa ini ya oh ini casan ini casannya kayak gini terus ini handsfree ya apa ini ya ini headset ya headset apa earphone ya earphone yang bluetooth kali, oh enggak gue kira bluetooth ya ada kabelnya gue gak tau oh ini kabelnya disini baru tau gue oke ini ada headset ya earphone dan terakhir disini ada kabel charger ya ini buat iphone kabel lightning oke nice dan kita pisahkan dulu kita liat lagi apakah ada lagi kayaknya tidak ada ya coba buka deh gak bisa dibuka anjir kayaknya gak ada lagi ya yalah ada lagi guys kopong gak ada apa-apaan kopong oke nice jadi itu aja isi dari box ini ya isi dari box ini cuman headset casan dan hp uniknya ya nanti bakal gue bikin tutorial pokemon govex gps ya pake iphone ya insyaallah gue bikin secepatnya ya kalau ada waktu oke jadi tungguin aja dan by the way gue bukan reviewer handphone jadi maaf kalau kurang detail tapi gue bakal jelasin sedikit aja ya yang gue tau ya kita liat di settingsnya dan ini iCloud ya iCloud ini masih bisa login terus apa namanya battery health biasanya yang sering nanya tuh ya battery healthnya mana nih battery health nih di battery sini battery healthnya dia masih 86% ya gue tanya kalau misalnya yang lebih dari 90 biasanya itu mencerigakan jadi gue dikasih yang 86 tadinya gue mau dikasih yang 80 cuman gue bilang ada gak yang diatas 85 adanya yang 86 katanya wah yaudahlah ya 86% dan oke kita liat di bagian ini ya software ini nya ya software nya kita liat disini namanya iphone versi ios nya 16 ya yang terbaru katanya sih gue gak paham juga mungkin kalau kalian ngerti coba tulis di komentar terus modelnya xs dan nomor seri nya itulah ya dan tentunya disini kapasitasnya 256 giga gue sengaja beli yang gede sekalian storage nya biar cukup mungkin ya buat menyimpan hasil video menyimpan hasil screen recorder dan game tentunya ya walaupun ini katanya gak cocok buat gaming gue juga paling kalau nge-game gak bakal yang aneh-aneh kayak Genshin Impact gitu-gitu kan gue udah punya pc jadi buat apa main Genshin Impact di hp gitu kan paling di hp ini gue install pokemon go pokemon unite dan mobile legend udah itu aja paling ya untuk kameranya gue cek tadi sih oke ya kayak gini hasil fotonya nanti gue kasih liat disini ya selamat menikmati dan itulah hasil foto dari HP ini dan kita akan coba juga videonya nanti akan gua tampilin juga hasil video dari sini ada HP ini dan mikrofonnya juga tentunya ya oke dan ini adalah hasil dari kamera depannya yang tadi itu kamera belakang dan ini kamera depan ya kayak gini lah ya hasilnya dan suaranya juga ini dari HP ini ya oke mantap dan ini adalah hasil kamera depannya ya malam-malam beli NASGOR kita kayak gini hasilnya nice dan ini kamera depannya ya kita coba dulu sambil jalan siang-siang stabil sih nice mantap oke jadi ini gua lagi di luar sekalian aja ngambil putih buat tes kameranya ya nice ya kayak gini hasilnya dan ini untuk yang versi 60fps nya bagus sih menurut gua nice ya kayak gini ya nice ya saat cerah lah ya mantap kali sih ini suara yang kalian dengarkan pure dari HP ini dan mantap sih ya begitulah ya oke mantap ini stabil juga kalau gua pakai jalan nggak goyang-goyang gimana dan itu adalah video hasil dari iPhone XS yang gua punya ini ya Nah tadi kita belum bahas soal bodi ya teman-teman harusnya ini di awal tapi nggak apa-apa ini bodinya mulus sih teman-teman ya mulus banget bodinya mungkin kalau dibilang dari 100% gua jamin sih ini 99% mulus ya paling ya bakas-bakas sidik jari aja teman-teman ya ya itu nggak masalah sih intinya nggak ada lecet ataupun baret ataupun apa ya luka-luka gitu di HP nya ya nggak ada lah goresan-goresan yang membuat ini kurang enak dilihat jadi ini gua rasa sih mulus ya oke teman-teman jadi itu aja untuk unboxing kali ini ya terima kasih buat yang udah nonton dukung terus channel ini biar semakin berkembang thank you teman-teman yang udah selalu dukung dan semoga gua bisa menghibur kalian semoga video ini bermanfaat oke thank you teman-teman bye-bye sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax